Kebakaran yang melanda kampung nelayan kejamatan Tungkal Ilya Kemis dini hari menyisokkan luko bagi korban yang terkena musibah di mana tidak hanya kehilangan tempat tinggal, namun korban juga kehilangan hato bendo. Data dari Dinas Pemadang Kebakaran yang menjadi korban dalam bencana ikut sebanyak 17 kepala keluarga dengan jumlah 60 jiwa. Sedangkan bangunan yang terbakar sebanyak 12 unit, terdiri dari 7 rumah dan 2 unit bedeng 6 pintu, 3 rumah di Antronyo mengalami kerusakan berat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ICO, namun kerugian materi belum bisa dipastikan. Kini korban kebakaran masih menunggu bantuan dari pemerintah. Selamat Riyadi, Jami TV. Terima kasih.